Udah nih? Oke, kita ketemu lagi di Abdel Story Karena dibalik cerita Dibalik setiap cerita Ada story-nya Dibalik setiap cerita Ada story-nya Dan untuk kali ini Saya mau coba bacain Email yang masuk Ini ada beberapa email yang udah masuk untuk ceritain Tentang story-nya masing-masing Yang kali ini datang dari Andi Anak Diam Wah, Andi Anak Didik bisa juga Anaknya Didik juga bisa Anaknya Dirman juga bisa Anak Dion juga bisa Anaknya Dion, ya Andi Assalamualaikum Cing, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gak tau nih Cing Mau mulai cerita dari mana Dari awal lah ya Pacaran katanya udah hampir Empat tahun Bulan tujuh besok Insya Allah Nikah Cuman kok timbul kecemasan katanya Galau Takut gak bisa nafkahin Takut gak bisa nyukupin kebutuhan istri Seolah ngeremehin sama yang ngasih rejeki Nah itu lo tau ya Saya dan pacar saya sama-sama anak pertama Berarti kembar dong lo Lo? Bisa orang tua Oh, bisa orang tua Gak ingin sama-sama anak pertama lo mau pacari Saya dan pacar sama-sama anak pertama dari Satu bersaudara Gimana sih? Sama-sama anak pertama dari satu bersaudara Berarti lo anak tunggal Hah? Dia bukan anak pertama dong Lo anak tunggal Saya dan pacar saya sama-sama anak pertama dari satu bersaudara Dah, gimana sih? Sama-sama tulang punggung keluarga Pacar saya udah gak ada bapak Dan saya udah gak sama ibu Mungkin siap-siap dia punya nasihat Buat orang baru mau nikah kayak saya Kasih nasihat lo sih Kasih nasihat lo sih Yang pertama adalah Kalau lo dari satu bersaudara Lo bilang anak tunggal udah ya Gak usah pakai anak pertama Karena anak keduanya gak ada Saya dan pacar sama-sama anak pertama Oke, ini banyak yang Merasa seperti londi Ya, banyak keraguan-keraguan Pada saat mau nikah Ya, keraguan Apakah ini benar jodoh Apakah ini benar orang yang akan nemenin gue Selama Lamanya Karena pasti niat menikah Pasti sekali niat ya Niat menikah itu pertama dan terakhir Gitu gak sih? Ada juga sih nih Yang niat berkali-kali Iya, iya Dari pertama udah niat Ah, gue pengen nambah Ada juga sih ya Kayak begitu ya Tapi rata-rata kayaknya Mau nikahnya pertama dan terakhir Gitu Wajar kalau ada Timbul keraguan-keraguan Salah satunya pertimbangan ekonomi Apakah gue mampu Menghidupi istri Apakah gue mampu nanti Menghidupi anak Kalau udah punya anak Apakah gue mampu Membiayai Operasional Rumah tangga Padahal Uang yang ada sekarang Kayaknya juga udah Pas-pasan Kayaknya kalau untuk ngomongin rejeki Memang kita susah Atau sulit untuk Menghitung secara matematis Gitu ya Coba deh Lo hitung Apa namanya Pengeluaran lo Selama ini Kayaknya gak mungkin Bisa ditutupin Sama Apa namanya Penghasilan Tapi Ketutup aja Gitu Bahkan Ada yang penelitian tuh Sampai Anak kuliah itu Butuh Dana Dua koma berapa miliar Gitu Untuk satu orang anak Untuk satu orang anak Butuh dua koma berapa miliar Gitu Tapi banyaknya Hampir semua orang Banyak lah Bukan hampir semua orang Banyak orang yang bisa Menyekolahkan anaknya Sampai kuliah Dengan gaji yang kayaknya Pas-pasan Ketutup aja tuh Dapet aja tuh Dua miliar tuh Untuk Membesarkan anak Sampai Sekolah Gitu Keraguan-keraguan Seperti itu sih sebenarnya Wajar aja Cuman Keraguan lo itu Harusnya bisa Lo tutupin Dengan keyakinan lo Bahwa Yang memberi rezeki Gak akan Apa ya Menelantarkan kita Sehingga kita Gak bisa Menjalani hidup Lo juga udah sadar sendiri Seolah Ngeremehin sama yang Ngasih rejeki Katanya gitu Iya Sebenarnya Keyakinan lo udah ada Keyakinan lo udah ada Bahwa ada yang menjamin Rejeki lo Untuk Bisa Menjalani rumah tangga Dengan uang yang Ada sekarang Apalagi Lo kerja Talon istri lo Juga kerja Gitu Kebutuhannya Tentunya Tentunya Bisa di Apa ya Bisa di Namanya Disesuaikan Disesuaikan lah Gitu Kadang-kadang Kita punya uang Sedikit Dikasih cukup Dikasih banyak Ya habis Istilahnya Misalnya kita Dikasih duit 100 ribu Untuk hidup Cukup Dikasih sejuta Ya habis Dengan waktu yang sama Karena Begitu kita dapet duit Kita naikin Standar-standar kita Kalau biasanya kita makan Nasi goreng Ayam Seminggu sekali Dengan Uang 100 ribu Tapi begitu Dua punya Duit 200 ribu Lo naik Dua kali Seminggu makan ini Sama-sama aja Akhirnya 200 ribunya Habis Padahal kalau dikasih 100 ribu Cukup Gitu Jadi yakin-yakin aja Bahwa bisa nanti Diatur-diatur Gitu Dan Ada yang bilang juga Bahwa menikah itu Akan menambah rejeki Gitu Gue sih percaya itu Karena pada saat kita Menikah nanti Itu ada rasa Semangat yang lebih Untuk kita nyari uang Ada semangat yang lebih Untuk kita berusaha Nah itu diganjar Sama pendapatan kita Yang akan meningkat Insya Allah ya Insya Allah kita Akan meningkat Karena usaha kita juga itu Akan otomatis Akan lebih gitu Apalagi begitu Udah punya anak gitu Usaha kita Kita otomatis juga akan Akan bertambah Mencari uang Di titik ini Mencari uang di titik itu Mencari uang di titik sana Di titik sini Sampai Semuanya Bisa tercukupin Karena memang Untuk mendapatkan rejeki itu Ya kita harus Bergerak Dan pada saat bergerak itu Rejeki memang Ada yang menghampiri kita Ada yang bisa kita pungut Ada yang lewat di depan kita Bisa kita comot gitu Biasanya Mungkin Menambah rejeki itu Karena Usaha kita juga Akan tambah Kalau lo udah menikah Terus usaha lo Sama-sama aja Ya mungkin rejekinya Akan segitu-segitu aja Tapi Dengan udah menikah Gue yakin Tambahnya tanggung jawab Akan membuat Bertambahnya juga Usaha lo Untuk Mencukupi Atau untuk Mendapatkan Uang Atau rejeki yang Lebih Definisi Menikah menambah rejeki Kalau menurut gue sih itu ya Ada lagi rejeki-rejeki Yang Datangnya gak disangka-sangka Itu memang Emang rahasia Tuhan gitu Itu Ada juga kita dapetin Gitu Itu jadi gak usah ragu Ragu-ragu Ragu-ragu Pada setiap pasangan Yang mau menikah itu Menurut gue wajar Harusnya bisa dikalahkan Dengan keyakinan Bahwa orang yang Ingin lo nikah ini Bisa sama-sama Membangun rumah tangga Bisa Kerjasama Membangun Sebuah Keluarga Yang menghasilkan Apa ya namanya ya Ini ngapain itu anak Gue lagi nasihatin orang Ini mau ngasih gue rokok Terus man Kelihatan gak Agak keliatan Tadi ada yang mau masuk Gue lagi seorang tahun Nasihatin orang Ini masih mau Masuk-masuk aja Lu man Ya mudah-mudahan Apa Apa aja Keyakinan lo bisa Bertambah ya Andi Terus ada satu lagi nih Oh iya Cing Satu lagi BTW ibu saya Ninggalin kami Sekeluarga Udah hampir 10 tahun Dulu pamitnya Mau kerja ke Jakarta Gak taunya Ke Batam Dan sekarang Udah punya dua anak Punya anak dua Tanpa status cerai Disitu Saya sakit hati Dan Sampai sekarang Saya belum bisa Maafin Walau Aku tahu Gimanapun Dia tetap ibuku Dan sampai sekarang Adek dan bapak Dan dia punya adek nih Adek dan bapak Gak tahu soal itu semua Karena Aku sendiri Takut buat nyeritainya Berarti dia dua bersaudara ya Saya anak pertama Dan saudara saya satu Gitu ya Jadi dia Saya anak pertama Dari satu bersaudara Dia punya adek Ini Andi ini Sebenarnya Sudah tahu Jawaban dari Pertanyaan dia sendiri Karena dari Yang cerita Itu juga Dia udah Yang awal Seolah saya keremehin Sama yang hasil rejeki Jawabannya udah ada Disitu Padahal Yang kedua Disini Disitu dia tulis Dia sakit hati Terus Belum bisa maafin Tapi Di kalimat berikutnya Dibilang Walau aku tahu Gimanapun Dia tetap ibuku Nah Itu udah lo tahu Biar bagaimanapun Dia tetap ibu lo Gak mungkin Dia jadi bapak lo Ada nih Gue ingat Mama Dede bilang Permasalahan kayak begini Jangan Janganlah Dosa Orang Kepada kita Membuat kita Berdosa Kepada Allah Janganlah dosa Ibu lo Yang meninggalkan lo Membuat lo Akhirnya berdosa Kepada Allah Gitu Itu bukan sih Ya begitulah Kayaknya ya Dan lo udah tahu Bagaimanapun Dia tetap ibu lo Gitu Ada 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 hal-hal Yang memang Lo wajar Untuk merasa Kesel Lo wajar Untuk merasa Dihianati Atau Disiasiakan Tapi biar Bagaimanapun Dia tetap Ibu lo Karena tanpa dia Lo gak ada Di dunia ini Karena tanpa dia Lo gak bisa Lo ngirim email Kayak gini Kalau tanpa dia Lo gak Gak bakal Bisa Menikah Gitu Ada hal-hal Yang memang Gak bisa dilepasin Sebagai Segimanapun Perlakuan orang tua Ke kita Ada hal-hal Yang kita gak bisa Lepasin bahwa Mereka lah Orang tua kita Dia baik ibu Ataupun Bapak Gitu Karena kan ini Udah berjalan Seperti ini Ya udah Jalan aja Seperti biasa Gitu Karena Lo gak usah Bisa pikirin lagi Ternyata nyokap lo Udah ninggalin lo Yaudah Gitu Akan lebih baik Kalau lo coba Berkomunikasi sih Sebenernya Gitu Tapi kalau dengan Berkomunikasi itu Akhirnya bisa membuat Lo tambah Tambah sakit hati Ya jangan Gitu Atau pada satu saat Nyokap lo Ngehubungin lo Ya lo terima Gitu Karena apapun Yang terjadi Di Masa lalu Itu Yang membentuk lo Menjadi Orang yang seperti Sekarang Gitu Ya Udah terjawab sendiri Sama Sama Surat lo disini Ndi Biar bagaimanapun Dia tetap Ibu lo Gitu Sampai sekarang Adek dan bapak Gak tau soal itu semua Karena aku sendiri Takut buat ceritanya Lo tau dari mana ini Jangan-jangan Jangan-jangan adek sama bapak Lo juga sebenernya Udah tau Cuman dia gak mau Ceritain ke Londi Kita tunggu aja nih Sebentar lagi Adek sama bapak lo Kirim email nih Kalau misalnya ini Kayaknya sih Udah 10 tahun Udah Harusnya udah rela Ya harusnya Ya harusnya Ya udah 10 tahun Udah berjalan juga Kehidupan gitu Tinggal di Tinggal diceritain aja Ternyata ini Ternyata itu Gitu Gue rasa deh Sama bapak lo Juga akan Ya udahlah Orang udah 10 tahun juga Lewatnya gitu Dan Andinya cerita aja Terus ntar bapak Sama adek bilang Kami udah tau Gitu Anda Iya anda kena prank Ya Ntar lo ngomong Ih jahat sekali Gitu Ngeprank kan dosa Gitu Ya jadi Lo ceritain aja lah Kalau emang itu Membuat lo lega Ya lo ceritain aja Mudah-mudahan Adek sama bapak lo Gue yakin juga bisa Udah bisa nerima Karena udah 10 tahun Gak ada Gak ada Apapun yang Maksudnya ada usaha lo Usaha lo untuk Untuk mempersatukan lagi Keluarga ini kan Kayaknya udah enggak ya Udah enggak ya Udah jalan seperti itu aja Tinggal sekarang tau Ke Apa namanya Ke Keberadaannya Udah tau Terus Cerita sebenarnya juga Juga udah tau Tau udah 10 tahun Berjalan Udah Udah bisa lo ceritain Ke adek sama bapak Ngabarin dong Monica Ngabarin aja Tinggal Kan udah Berarti udah sebenar Udah tau Udah ada Udah ada komunikasi Kali ya Ma Andi Mau Mau nikah nih Gitu Ibu udah tau Dari Bapak Bapak Jadi sebenarnya Lo sekeluar Keluarga lo Menyimpan rahasia Amat lo sendiri Malah lo yang enggak tau Sendirian Aduh Aduh Andi Iya Ini berapa menit Ini berapa menit Udah lumayan lah Satu Udah cukup Aman ini ya Begitu ya Andi ya Maaf Cing ceritanya Belepotan katanya Ya sama Gue juga Belepotan Dia tau juga ya Selesai dan selalu Buat Cing Abdel Sekeluarga Dan gak lupa Buat tim studio Makasih Oke amin Terima kasih Ya mudah-mudahan Andi Lancar Bernikahnya bulan 7 Ini kita sekarang Bulan 5 ya Mau tayang di bulan 5 juga ya Dua bulan lagi Mudah-mudahan persiapannya Tidak ada Yang terlalu Menghambat Karena di setiap persiapan Pasti ada hambatan Cuman mudah-mudahan Hambatan-hambatan itu Persoalan-persoalan itu Bisa lo atasi Dan Bulan 7 Bisa Berjalan dengan Lancat Seperti yang direcanakan Salam buat Calon istri lo Yang anak pertama Dari Satu bersama daerah juga Ini pas nih Yang di Anaknya udah Eh Pacarnya gak Gak ada bapak Dan dia udah gak sama ibu Lo udah cek belum? Jangan-jangan ibu lo Jangan-jangan lo Sudah 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 Waduh Waduh Yaudah di Ya mudah-mudahan Semuanya lancar Terima kasih juga udah berbagi cerita Biar didengerin Sama Semua yang Menyaksikan acara ini Oke Kita akan bacain lagi Email-email yang masuk Buat lo yang pengen Dibacain ceritanya Ya sekedar cerita aja Kita juga gak ngasih Solusi yang Bener-bener malah Ngetawa-netawain juga Paling gak lo udah bisa berbagi Lo gak tau Mau cerita sama siapa Silahkan Lo berbagi cerita Di emailnya di Studio9 Dot palapa At gmail.com Studio9 Dot palapa At gmail.com Atau lo liat aja Di deskripsinya Oke Sampai ketemu lagi Di ambil story Karena Di setiap cerita Pasti ada story Sampai ketemu lagi